Pemirsa Kasat Reskrim Pol Resoran Selatan Ibtu Ades Setiawan menargetkan semua persoalan kasus yang belum tercapai bisa terselesaikan di tahun 2022. Ditemui belum lama ini di ruang kerjanya, Kasat Reskrim Pol Resorsel Ibtu Adesaputra mengatakan di tahun ini ia berharap semua persoalan kasus penemuan mayat maupun kasus korupsi bisa terselesaikan. Dan sampai saat ini persoalan kasus-kasus yang ada, semua tim tipe kor sudah dilakukan penyelidikan terkait kasus korupsi yang lainnya baik Kabupaten Maibrat maupun Kabupaten Sorong Selatan. Pasti kita ingin menargetkan hal yang terbaik lah, yang terbaik dari semuanya khususnya di Satuan Reserse sendiri. Jadi beberapa kasus yang sudah saya sampaikan tadi, target saya di tahun 2022 nanti itu semua yang kita ingin capai adalah semuanya bisa terungkap seperti itu. Baik itu dari masalah penemuan mayat kemudian tidak pidana korupsi sendiri.